Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy Dan di video ini akhirnya gue mau ngasih liat Kamar gue yang kecil ini Gue ubah sepenuhnya jadi ruang kerja gue Yang sebenernya masih gue pake buat tidur juga sih Tapi bener-bener kamar gue ini tuh Gue bikin 80% tuh buat kerja Dan sekitar 20% tuh ya Buat istirahat lah ya istilahnya Jadi sebenernya background dari gue makeover kamar ini adalah Setup tour yang gue bikin tahun lalu tuh Masih kurang memuaskan lah buat gue Bahkan waktu gue nonton sendiri videonya tuh Gue masih agak kurang puas sama hasil videonya Gue gak puas sama kerapihannya Gak puas sama penempatannya Dan pokoknya banyak deh yang gue gak puas sama setup gue yang waktu itu Jadinya selama sekitar 8 bulan ke depan tuh Gue rombak abis-abisan Nah proses transisi kamar gue yang ukurannya kira-kira 7 meter persegi ini tuh Butuh kurang lebih 8-9 bulan dalam prosesnya Dari mulai pengumpulan dana sampai penataan finalnya Karena jujur aja dana untuk fully makeover kamar gue ini tuh Lumayan mahal juga Oke langsung aja kita bahas dari yang paling utama dulu yaitu kamarnya Perubahan yang paling signifikan yang bisa kalian lihat disini Yang jelas pasti ya temboknya lah ya Yang awalnya warna putih dengan noda-noda gak jelas Itu sekarang udah gue cat setengah dari kamarnya tuh jadi warna full item Nah keputusan gue untuk ngecat item cuma setengah kamar gue itu adalah Supaya kamar gue tuh gak gelap-gelap banget lah ya yang pertama Terus juga karena kalau misalnya gue masih butuh background putih untuk foto-foto Gue jadinya masih punya tembok putih buat jadi backgroundnya Selain cat temboknya yang gue ganti jadi warna hitam Gue juga ganti gorden gue yang tadinya warna coklat gitu jadi warna hitam juga Dan ini gordennya gue beli untuk komplimen warna cat temboknya juga Biar lebih selaras aja lebih minimalis kelihatannya Untuk perubahan penempatan furniture sebenernya disini gue cuma ada satu perubahan ya Yaitu meja kerja gue yang tadinya ada persis di depan jendela gue Sekarang jadi nyiku di bagian kanan belakang dari kamar gue Nah perubahan ini ternyata secara gak langsung bikin kamar gue tuh terasa jadi lebih luas Dan tadinya tuh di kamar gue tuh harus ada dua lemari ya Cuman disini gue keluarin satu lemarinya karena emang lemari yang itu tuh isinya bukan bareng-bareng gue Jadi sekarang gue punya space kosong buat naro equipment lighting gue Karena emang equipment lighting ini butuh ruang yang sangat-sangat gede Oke sekarang kita bahas yang ada di meja kerja gue dulu nih Gue mulai dari mejanya dulu ini gue masih pake meja yang sama IKEA Trotten di daun meja dan kakinya Gue udah pake meja ini selama kurang lebih 8 bulanan dan gak ada keluhan yang berarti Masih kokoh walaupun mejanya udah gue gebrak-gebrak Cuman paling keluhannya ada di dia punya coating ya Jadi kalo kena noda dan nodanya kering itu susah ilang Jadi kalo ketumpahan noda apapun harus buru-buru dibersihin Karena kalo gak dia bisa ngebekas Untuk monitor disini gue masih pake monitor yang sama LG 29WP60G monitor ultrawide 29 inci yang enak banget buat dipake multitasking Dan bikin gue gak gitu perlu second screen lagi Dan untuk bracketnya disini gue pake bracket dari NorthBio NB100 Yang bisa naik turun maju mundur miring kiri kanan Pokoknya ergonomis banget lah ya Di atas monitornya gue masih pake webcam yang sama Ausdom AF640 Webcam 1080p yang gue pake buat live stream sama online meeting Nah terus di atas meja gue ini ada beberapa elemen ya Dan yang paling pertama pengen gue bahas itu adalah peripheral kerja gue dulu Untuk mouse-nya gue pake Rexus Daxa Air Mini yang udah custom painted di RF Paintworks Jadi tema Kylo Ren dari Star Wars Sejauh ini gue nyaman banget pake mouse ini buat kerja dan juga main game Jadi bikin gue gak perlu gue ganti-ganti mouse Untuk keyboardnya gue pake Rexus Daxa M82X yang udah gue modif Rinciannya kayak gini Dan videonya bakal gue buat juga waktu gue modif keyboard ini Untuk dashmatnya disini sebenernya gue ganti-ganti Cuman sekarang yang lagi gue pake tuh adalah dashmat dari AP Labs Ini udah lama banget serinya dan kayaknya udah discontinue ya Cuman dari elemen setup gue kayaknya ini cocok banget sih Terus di atas dashmat gue juga ada coaster dari IKEA Buat gue taruh minuman gue Entah itu kopi atau air putih Karena alangkah baiknya selalu sedia air putih Biar sehat ya kan Nah terus gue juga ada mic yang gue pake buat rekaman Dan juga buat online meeting Tron Max M3P yang dipasang di mic stand dari Soundtech Terus di bagian kiri belakang gue juga ada headphone stand kayu dari Mercusi Ini gue pake buat naruh headphone gue Philips SHP 9500 Dan bagian tray bawahnya gue pake buat taruh jam tangan gue Terus di belakangnya gue ada lampu Pixar kecil Yang gue kasih boh lambardi buat ambience lighting Dan untuk ngebantu dia Gue juga ada pasang LED strip-LED stripan di belakang meja gue Terus ada juga phone stand buat gue naruh HP gue Biar kalau ada notif tuh langsung keliatan Terus ada juga speaker palugada yang selalu setia nemenin gue Dan occasionally gue pake speakernya Buat kalau lagi males pake headphone Terus di bawah monitor juga gue ada taruh satu USB hub Buat gue nyolok dongle-donggle gue Dan kadang buat nyolok HDD juga Nah terus ini salah satu storage system gue yang ada di meja kerja gue Tray kayu dari Mercusi yang gue pake buat naruh barang-barang penting Yang sering gue ambil-ambilin biar gue gak pusing nyari-nyarinya Karena literally dia tuh langsung ada di depan mata Terus di bagian bawah mejanya gue pasang laci tempel gitu buat naruh barang-barang kecil apapun Yang sekiranya gue butuh ataupun gak butuh Biar gak berantakan aja mejanya Sekiranya itu aja sih yang ada di atas meja gue Paling diantara tray kayu sama headphone stand tuh ada ruang kosong Jadi biasanya gue naruh gamepad gue disitu Karena gue udah bingung lagi nih mau naruh gamepad dimana Untuk kursinya gue pake kursi office ergonomis dari Noir Gak banyak sih yang bisa dibilang dari kursi ini Selain dia itu ada gas lift reclining sistemnya Sisanya kayak kursi ergonomis pada umumnya lah ya Nah di sebelah kanan meja kerja gue Gue ada beli nakas kayu dari brand lokal Luves atau Luwes Furniture Nakas ini gue pake buat jadi salah satu storage system gue juga Dan tempat naruh laptop gue yang jadi jantung dari setup kerja gue ini Untuk setup ini gue pake laptop Lenovo Legion 5 Dengan spek AMD Ryzen 5600H Dan juga VGA nya itu Nvidia RTX 3050 Gue beli laptop ini karena waktu itu Asus TUF Gaming gue tuh rusak Gara-gara ada tegangan listrik yang terlalu tinggi dari rumah gue Nah masih bahas soal nakas Nakas ini gue juga pake buat ngumpetin kabel-kabel gue yang menjulur dari laptop gue Jadi gak terlalu keliatan tuh kalo diliat dari depan Kabel management gue juga udah sedikit upgrade Di bawah meja gue masih ada si Ikea Signum buat routing kabel-kabel gue Dan kebantu juga sama bracket monitor gue yang ada kabel routernya juga Udah gitu di bawah meja gue juga ada USB hub dari Orico yang gue tempel Buat nyolok-nyolok device gue yang berkabel Dan untuk stop kontak yang dicolokin semua ini Gue ada beli dari Ace Hardware yang mana dia itu stop kontak yang udah anti-grounding listrik gitu Jadi ngatasin problem mic USB gue yang ada suara statisnya Ngomong-ngomong soal kabel dan laptop gue yang rusak Untuk antisipasi laptop gue kena power search lagi Gue beli stabilizer listrik yang jadi port utama dari kelistrikan kamar gue ini Nah terus di tembok-tembok dari meja kerja gue ini Gue ada pasang packboard IKS Cadiz buat jadi storage system yang gantung-gantung Dan di belakang monitor gue ada pasang 3 poster kayu cover film Star Wars Buat dekorasi dan overall nambah karakter dari kamar gue Selain meja kerja di belakangnya ada lemari yang gue pake buat jadi storage system gue Di bagian atas gue jadiin tempat pajangan-pajangan gue Dan gue taroin lampu tempel buat nerangin pajangannya Di bagian tengah gue jadiin full storage system dengan kontainer-kontainer dari Ikea Dan juga gue labelin per kontainernya Biar gue gak bingung aja gitu nyimpen-nyimpen barang gue Dan di bagian bawah gue jadiin storage system Dan charging station buat alat-alat shooting gue Disini gue pake power brick yang multi output gitu Jadi gue bisa ngecas macem-macem Overall paling itu aja sih Furniture utama dari kamar gue yang udah gue ubah jadi ruang kerja ini Paling ada beberapa furniture lagi Kayak misalnya lemari gue Yang dari Ikea juga buat naruh baju Terus ada juga ambalan dari S-Hardware Yang juga bagian bawahnya tuh buat gantung-gantung koleksi desmat Apalagi ya itu aja sih paling Nah buat yang nanya Kalo ini tuh ruang kerja cuma 80% dan 20% lagi tuh ruang istirahat Terus gue tidur dimana? Gue tidur di lantai Pake kasur lipat Jadi itu dia makeover kamar gue Yang ukurannya sekitar 7 meter persegi Jadi ruang kerja gue Atau bisa dibilang studio lah ya Disini gue ada open Q&A di Instagram Tentang setup kerja gue Jadi ayo kita jawab-jawabin Nah ini ada dari Bima underscore Krisnawan Dia nanya Kenapa laptop ditaruh di samping kanan bawah Ada kepikiran buat beli stand laptop vertikal enggak? Jadi jawabannya tuh simple Meja gue itu enggak Big enough Enggak cukup lah ukurannya Kalo misalnya dipake buat jadi double monitor setup Kalo misalnya pake monitor ultrawide gue yang ini Sama laptop juga Jadinya keliatan terlalu cramp gitu Dan gue gak mau meja gue tuh keliatan terlalu cramp Jadi gue pengennya tuh meja gue tuh tetep keliatan minimalis Dan yang alasan keduanya tuh Karena laptop gue tuh masih sering gue bawa-bawa gitu Jadi kalo misalnya dulu Waktu laptop gue masih di atas meja Pas mau pergi itu Harus nyopot-nyopot kabel Dan jadinya meja gue berantakan Nah gue gak mau kayak gitu Jadi yaudah gue siapin tempat khusus Buat naruh laptop gue Jadi kalo misalnya Gue mau pergi dan mau bawa laptop gue Itu yaudah berantakannya disitu aja Enggak di meja gue Nah terus ini juga ada dari Temen konten kreator juga Evan Fahmi Merah sama mentol Enak mana bang? Gue sebenernya lebih suka mentol Ini lagi ngomongin rokok ya by the way Sampurna merah sama mentol Gue lebih suka mentol Cuman Kalo kebanyakan tuh gue nek Jadi gue sekarang pakenya sampurna mil merah aja Terus ini ada juga dari Saji dan Islami Dia bilang Cara biar kabel manajemen Especially kolong meja keliatan rapi Gimana bang? Umpetin aja sih kabelnya Kalo dari gue Gue juga sebenernya gak jago-jago banget Kabel manajemen Cuman Yang gue bisa Terapin itu Ya gue ngumpetin kabel Segimana mungkin lah Pokoknya Sebisa mungkin diumpetin Nah ini terakhir nih Ada dari Viriadika Viriadika underscore Titik underscore Total spend seluruh setup desk lu Gila ini Gue gak tau sih ya Gue berapa nge-spend Makeover Satu kamar ini Jadi ruang kerja gue Kayaknya nanti gue hitung Dan gue taro disini nih harganya nih Kalo misalnya Kehitung Tapi Ini gue taro disini Total spendnya berapa Dan Kayaknya gue yang pas ngedit Bakal laget juga sih Oke jadi itu aja Yang bisa gue sharing Tentang experience gue Terhadap Makeover Kamar gue yang kecil ini Jadi ruang kerja Atau studio gue lah ya Semoga video ini tuh Bermanfaat Dan ngebantu kalian Atau menginspirasi kalian Yang mau Ikut-ikutan makeover Kamarnya juga Atau Cuma deh setupnya aja gitu Itu aja untuk video kali ini Thank you banget yang udah nonton Kalo misalnya kalian suka videonya Silahkan kasih tau ke temen-temen kalian Dan kalo misalnya kalian gak suka videonya Silahkan kasih tau ke gue Jangan lupa juga untuk subscribe Supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow Semua social media gue Yang udah gue taro di deskripsi di bawah Itu aja untuk videonya Sekali lagi thank you banget yang udah nonton It's been you by Tommy And as always Peace out